Maka taruhnya akan putus dan jadah berbunyi lagi Bilanglah syarat dari lagu yang merbu Bila taruh kita dikendurkan Dikenurkan sampai kendur sekali Maka bunyinya akan sungguh Atau suaranya akan hilang Denyaklah lagu yang merbu Bila kau inginkan suara yang merbu Jangan kau tarik terlalu kencang Jangan pulang Kau penjutan terlalu kencang Orang yang memayukannya Haruslah pendai menimbang dan dimira Orang yang bijak senang Harus tak akan kendalikan Harwan nafsu diri sendiri Terima kasih Jangan pulang 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Masalah akibat dia bisa kekelahinan seksual itu karena dia melanggar sila ketiga. Tadi enggak salah. Tapi ini bisa diselesaikan di meditasi. Tapi tergantung orangnya. Tapi ketika obsesinya sangat kuat, dia juga enggak bisa lakukan. Masih oke-oke aja. Tergantung nanti upacayanya mau nabis atau tidak. Demikian pertanyaan, jawabannya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silakan ditampilkan. Berikutnya ada pertanyaan dari saudari Catherine Bante. Bagaimana kalau kita terlalu nyaman dengan sesuatu? Bagaimana caranya melepaskan kenyamanan tersebut? Kenyamanan. Kenyamanan ini muncul dari kusala kama. Kusala kama yang kita berbual itu membuat kita nyaman. Hidup lebih nyaman dan sebagainya. Tapi kalau Anda bijak ke sana, ngapain terbuai di sana? Kalau Anda terbuai di sana, Anda enggak bisa kesadaran Anda akan semakin jatuh. Karena bagaimanapun kusala kama, kalau kita dapatkan, umumnya akan keserapan muncul. Akan umumnya kita akan muncul rasa benci. Itu akan menyerek kita. Jadi kenyamanan bagaimana cara menghilangkan kenyamanan? Ya, Anda harus duduk di meditasi. Jangan ikuti dia terus. Anda harus berdekat. Tadi Bante saya sedara bilang, Ada yang disebut perilaku. Kekotoran perilaku. Kekotoran perilaku ada yang mendasari. Yang mendasari itu adalah ada empat, yaitu obsesi, kesenangan sesaat dengan sendiri, sepihak. Itu daerah nafsu dan sebagainya. Itu karena dari roba semua. Kalau dengan kebencian dosa, Anda cendung benci. Itu karena orang bisa melakukan perilaku yang tidak baik. Itu karena ini dari obsesi ini. Kalau Anda hidupnya nyaman, tentunya kebalikan. Anda tidak ada obsesi itu. Tapi obsesi dari kusala. Bukan dari aku salah. Tapi yang aku salah, Sambudha Madaka, itu yang tidak baik. Kalau ketika kusala datang, harus hati-hati juga. Biasanya aku salah menyertai di dalam. Roba dosa moha akan selip ke dalam. Dan sesata sengaja kamu ke dalam melanggar sila hidup sendiri. Jadi bagaimana hilangkan kenyamanan? Dengan ada jalan lain. Antara sadar bahwa kenyamanan itu bukan satu-satunya yang kita inginkan. Tapi kita harus kikisnya. Nyaman di sini ada dua macam. Kalau hasil kikis-kikisah menimbulkan kegiuran piti pasal itu baik. Tapi kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak pernah meditasi, tapi muncul nyaman. Hati-hati. Itu adalah kusala kamar. Biasanya kusala kamar itu dia menyeret. Itu termasuk duka. Dia bukan kelompok. Disebut suka. Bukan. Tapi duka. Dia bukan suka. Jadi nyaman itu bukan badis. Hanya suka. Kalau suka baik. Kalau nyaman dari hasil dari kusala kamar lampau itu hati-hati. Itu tidak baik. Harus dikikis. Jadi kalau tahu Anda tidak meditasi, muncul rasa nyaman itu hati-hati. Biasanya ada disebut kusala. Duka itu muncul. Terseret oleh senang. Terseret oleh tidak senang. Itu juga duka. Jadi duka. Duka itu adalah terseret. Akibat terseret menimbulkan penderitaan. Demikian ini jawaban Bante. Ini ada yang mau bertanya secara langsung. Ini Pak Tapa Puong ya. Sebenarnya nggak bisa raisin. Hanya lambai-lambai dengan tangan. Silakan Pak Tapa Puong. Namu budaya. Selamat malam Bante. Selamat malam Tapa Puong. Saya mau tanya Bante. Masalah melanggar sila. Bagaimana dengan orang yang minum obat. Sementara minum obat itu jelasnya membunuh kuman dan penyakit-penyakit. Bagaimana dengan sila pertamanya. Apa itu tidak melanggar sila pertama itu. Apa terjadi pembunuhan di situ. Terima kasih Bante. Iya sih. Tapa Puong ya. Kalau kita misalnya kita makan obat untuk sembuh kita. Di dalamnya kan ada kuman. Tapi kita ada dua ajas ya. Ajas manfaat dan ajas kebenaran. Namun kalau ajas kebenaran itu tetap tidak baik. Kalau ajas manfaat ya karena saya mau sembuh itu boleh aja. Ini umpamanya itu seperti contoh aja. Kalau kita terdampar di satu pulau. Tapi tidak ada makanan di sana. Hanya ada ikan. Kalau kamu tidak makan ikan. Kamu akan mati. Jadi tergantung ke orangnya lagi. Kalau dia menggunakan ajas manfaat. Dia lakukan. Dia tetap pelanggaran. Cuma agak ringan. Tidak terlalu berat. Karena dia sadar. Dia tidak ada niat untuk hal 60. Tapi karena dia ada satu. Karena tetap tak tidak ada. Itu masih 50%. Tapi kalau dia tidak ada pengertian tentang hari ini. Dia terlalu berat. Contoh ada satu saya doa. Mingguin saya doa. Salah satu beliau itu. Tidak pernah mau makan obat. Sampai-sampai dokternya itu mengakalin obat itu ditumpuk. Lalu dicampur di sop di sambal. Untuk beliau makan. Sampai segitu. Beliau memang tak asidat. Jadi tergantung ke orang. Kalau orang yang memang mau memegang ajas kebenaran. Dia tidak akan makan. Dan dia tahu itu termasuk berat. Termasuk tidak baik. Tapi kalau dia mengakai ajas manfaat. Ya it's okay aja. Tapi kan dia tujuannya untuk menyimpulkan tubuhnya. Nah demikian. Itu apakah termasuk pelanggaran sila. Ya tapi pelanggaran silanya gak tahu berat. Sebenarnya tahu dan tidak tahu itu sangat penting. Seseorang yang tahu itu baik. Dia lakukan. Dia itu 100% dia menghasilkan. Tapi kalau dia tahu itu tidak baik. Dia lakukan. Dia tidak 100%. Tapi dia mendapatkan 50%. Demikian yang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu itu baik. Dia lakukan. Hasilnya cuma 50%. Kalau dia tidak tahu itu hal itu tidak baik. Dia lakukan. 100% dia mendapatkan kamar putuh. Jadi kalau selama kita tahu itu di pelanggaran. Tapi kita ada satu apa namanya. Kita ada satu pengertian. Oh saya makan untuk sepul. Kita tunggu. Kita gak memikirkan masalah membunuhnya. Tapi untuk menyimpulkan. Tapi ini kehendaknya ya tidak. Bisa dikatakan cuma 50%. Jadi satu-sat kamu harus banyak meditasi untuk gigisnya. Ya tak pohon. Ya baik Bante. Jadi harus dijak sana ya ada sisi yang lain aspek-aspeknya. Manfaat atau dan juga pelanggaran silat. Tapi tidak perlu. Ya untuk pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan dari kohos untuk membacakan. Ya selanjutnya yaitu pertanyaan dari Jimka. Namu budaya Bante. Sebelumnya maaf jika akak menyimpang. Mengapa orang bisa sampai bunuh diri? Terima kasih Bante. Salah satu kenapa orang bisa membunuh diri. Saya rasa orang normal. Dia tidak akan membunuh diri. Normal di sini artinya dia masih belum terseret. Kesadarannya masih belum diseret oleh kekotol badin. Orang itu gak pernah. Contoh aja. Orang gila. Namu tahu gak orang gila. Orang gila kesadarannya sudah tidak. Sudah dibawa oleh pikiran. Dia curiganya luar biasa. Dia sudah tidak tahu warna. Demikian orang yang bunuh diri. Ketika dia dihinggapi oleh pukul yang besar. Kesadaran pukul yang dia gak dapat sop. Gak dapat pencerahan. Dia dengan berani dengan loncat. Tapi bagi orang normal. Ketika mau loncat aja rasa takut. Kenapa? Dia tidak ada obsesi dalam itu. Gak ada yang dorongan dari dalam. Yang mendasari. Yang mendasari mendorong orang itu. Makanya itu dia berani. Di sini kita bisa lihat dulu. Cita dan winyana. Cita juga kesadaran. Winyana juga kesadaran. Kalau orang lagi normal. Itu cita. Tapi orang lagi terseret oleh pukul. Itu winyana. Maka kita melihat di sota. Biasa apa? Cakung winyana. Sota winyana. Gak pernah. Cakung. Cita gak ada. Kata-kata makanya. Selama 6 inatoportasi terseret. Cuma terseret baik atau buruk. Kalau terseret dengan tidak baik. Dengan kebencian. Yang menumpuk. Sehingga dia menjadi suatu problem. Itu yang jadi masalah. Maka dia dengan seenaknya membunuh diri. Jadi untuk saran bante. Supaya tidak terjadi hal-hal ini. Lebih baik. Banyak jalankan sila. Suka meditasi. Maka dua ide akan seimbang. Kalau ada satu saat selalu meditasi. Satu saat muncul sama mereka di dalam diri. Otomatis kamu mau cari tempat sunyi untuk mencapai khususnya. Karena kamu sudah melihat semua kehidupan ini cuma muncul berlangsung dan lain-lainnya. Muncul berlangsung. Tidak ada sesuatu yang tetap. Kamu bilang ya makan enak. Tidak enak. Coba kamu tiap jam, tiap menit kamu makan juga enggak enak. Tapi kalau bilang tiap minum, tiap kali minum juga tidak enak juga. Tiap tidur juga tidak enak. Kamu tidur tiga hari tiga hari, saya ingin tahu bante ini. Tidak enak. Tapi ingat satu hal. Kalau anda tiap hari meditasi, sangat nyaman. Itu pasti enak. Ya, cukup ya. Ya, bante. Masih ada 24 pertanyaan yang ada di slide. Mungkin bante mau minum terlebih dulu. Saya percialkan bante. Karena kita akan berakhir sesi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Masih ada 53 menit. Ya, bentuk itu mungkin kita ini ya. Apa namanya? Kita tampilkan pertanyaannya dulu. Koks dibantu untuk tampilkan pertanyaan. Ya, sudah. Silahkan, Koks dibantu baca. Ya, baik, bante. Berikutnya ada pertanyaan dari saudara hentik. Pertanyaannya adalah, tadi bante mengatakan contoh. Kalau duduk meditasi, lalu ada terasa sakit. Itu artinya tanda tubuh belum lentur. Itu juga masih banyak pelanggaran silap. Mohon bante mengulang karena saya kurang lengkap menangkap maksud bante. Ya, ada beneran ya, bante. Kalau kita rajin meditasi. Nah, itu bagi orang yang pemula ya, dia agak sulit mengerti, memahami. Apalagi dia belum pernah meditasi. Memang sangat sulit bagi orang yang belum pernah. Bante, sejelas apapun tetap tidak pernah. Kalau tidak pernah, ya gimana mau dijelasin. Tapi bagi orang yang sudah sering meditasi. Sudah melihat sakit sampai dia lenyap. Bisa duduk 2 jam, 3 jam sampai dia lenyap. Nah, ini gampang bante jelasin. Dan dia sudah alami. Jadi, untuk menjelaskannya ini, misalnya contoh. Sekilas saja, anggap Anda yang bertanya ini sudah pernah meditasi. Ketika Anda melihat sakit, misalnya sakit baal. Atau sakit bisa dilutut Anda satu titik sangat sakit. Lalu kemudian, irama sakit sampai dia lenyap. Sampai dia longgar. Dia lenyap. Muncul lagi. Kamu lihat lagi, lenyap. Muncul lagi dia lenyap. Nah, itu sebenarnya banyak kamar-kamar Anda yang tidak lenyapi. Nah, kamar-kamar yang lenyapi, misalnya kamar ini, misalnya. Membuat kamu hal celaka. Atau akan ditipu orang. Atau Anda merasa tidak nyaman. Itu akan lenyap masuk bante itu. Untuk hal begini, taran bante, coba meditasi dulu ya. Nanti datang ke tempat bante. Berarti akan Anda coba, Anda rasakan sendiri. Seperti contohnya, satu hal. Kalau seseorang belum pernah makan cabai, Bang Gede ngomong apapun cabai itu pedas apapun. Tidak menggigit Anda. Tapi kalau Anda sudah pernah makan cabai, berarti hanya jelasnya sedikit. Makan cabai akan akibatnya pedas. Kalau cabainya kecil, lebih pedas. Dan sebagainya itu, lebih cepat Anda nangkap. Dan demikian pertanyaan dan jawaban, bante. Silakan, kawas, untuk ditampilkan kembali setelah yang selanjutnya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Tan Panama, atau tidak ada namanya. Yang namo budaya, bante. Saya mau bertanya, bagaimana kalau selalu marah-marah, selalu curiga, bagaimana kita mengikis ke kotoran batin itu? Terima kasih, bante. Gampang sih sebenarnya. Kalau mental datang, kalau mental datang, biasa bante ajarin, perut kempes, dada busung, tangan nafas, fokus bubun, perhatikan posisi duduk-duduk-duduk, berulang-ulang-ulang-ulang-ulang. Nanti dia akan selesai. Coba Anda, kalau bagi penanyaan ini, Anda buka di Youtube juga boleh. Sukesikarama TV, atau di web bante. Di situ ada, Anda bisa lihat, bagaimana cara meditasi yang baik, dan sebagainya. Coba Anda tes dulu. Kalau memang Anda, waktu nggak ada, kalau ada waktu ya, kamu datang ke tempat senter bante, di Bangkom, boleh. di sini banyak yogi juga. Ada 10 orang lebih. Ya, demikian yang... Ya, baik. Mohon ditampilkan lagi, kokos, pertanyaan yang lain. Baik, bante. Ini ada pertanyaan dari Saudari Juni, bante. Nama budaya, bante. Kita terlahirkan tidak tahu, karma apa yang dibawa. Lalu, jika misalkan seseorang yang terakhir kaca dari sejak lahir, bagaimana cara untuk mengkis kilesa, atau dalam kurung meditasi, sedangkan untuk menjalankan sila juga mungkin terkendala. kalau menjalankan sila juga. Kalau menjalankan sila saja kendala, bagaimana mau meditasi. Ya, udah, gini aja, Anda cukup duduk, diam dulu, perhatian post-tuguhannya. Mulai dari itu dulu, enam titik, anu sadari aja. Mulai dari situ, nanti pelan-pelan kamu udah muncul rasa khabatan yang lain-lain, nanti kita diskusikan. Tapi kalau Anda nggak pernah mau mencoba, ya nggak bisa. Kalau sila nanti akan pelan-pelan build. Dan kamu sendiri harus punya dia. Ingat, satu namanya, itibadat. Itibadat adalah kesadaran di luar hati duniawi. Semudah membabakan di sutari, itibadat sutari. Ada empat. Pertama, canda. Harus ada kemauan. Jadi, sarabande untuk Anda, coba lah munculkan kemauan. Menjalankan meditasi, mulai dulu dari kecil-kecil dulu. Kalau bisa duduk 5 pas minit, 5 pas minit sini. Kalau bisa, satu jam paling bagus. Yang dihancurin itu satu jam. Baru bisa gigit. Tapi kalau Anda nggak satu jam, tapi mulailah dari setengah jam, kalau usahakan sampai satu jam. Lalu jalankan silah. Kamu harus ada kemauan. Lalu ketiga, kedua adalah wiria. Kamu harus ada semangat. Kemauan dan semangat itu penting. Tanpa kemauan dan kesemangat tak bisa. Dan kemauan dan semangat itu tidak ada di pikiran. Semua ada di kesadaran. Tanpa ada kemauan dari diri Anda, tanpa ada semangat dari diri Anda di kesadaran Anda, maka tidak akan muncul kekuatan itu. Yang ketiga adalah di mana kesadaran yang disuruh cita itu, yang disuruh kesadaran benar, netra. Pada saat itu kamu boleh. Yang dalam yang keempat dawi mamsa, di mamsa itu adalah kekuatan kebijaksanaan. Karena Anda sering meditasi, kesadaran semakin tingkat. tingkat tingkat. Itu empat ini akan menjadi mendorong Anda akan memulai berniat untuk mau memulainya. Tapi kalau Anda sama sekali tidak mau starting, tidak mau mulai dulu, tentunya itu omong kosong saja. seapapapun bagus bantai cerama buat Anda, tapi kalau Anda tetap tidak mau mulai setidih itu, tidak ada serah. Ya, demikian yang bantai bisa sampaikan. Ya, baik, Bapak-Ibu sekalian, kita masih punya waktu 45 menit. Saya silakan kohos untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Benyamin Bon. Selamat malam, Bante. Apakah sila dalam jalan mulia adalah berbeda dengan Pancasila Buddhis atau sama? Ya, terima kasih, Bante. Sama. Kalau satu jalan mulia berusaha sila itu, sila itu ada yang paling dasar itu lima. Kalau Anda itu lima nggak boleh dilanggar lagi. Kalau Pancasila Sang Buddha mengatakan manusadama. Jadi, kalau Anda mau lahir jadi manusia maupun dewa, Anda harus usahakan sepior mungkin. Mungkin 100% ya. Karena lima silah hanya bisa dijalani oleh seorang sota panah. 100% pior. Tapi kalau belum, belum bisa dijalani. Taruhlah 70% sebaik mungkin dilakukan. Lalu, lapan silah. Lalu ada disebut samanera silah. Yaitu lapan silah itu uposata silah. Ada sekali-sekali sebulan empat kali atau dua kali cejokko lakukan. Itu juga baik meningkatkan silah. Jadi silah dia satu jam mulia sama Pancasila. Sama saja sama Pancasila itu di dalam kehidupan hari-hari yang paling kecil. Itu juga termasuk silah. oke. Boleh kok ditampilkan lagi silahkan. Ya, Bante, ada pertanyaan dari saudara Erwan. Bante, untuk meditasi tiga jam, apakah boleh dibagi beberapa kali dalam satu hari? misal setengah jam 6 jam. Ya, teman-teman Bante? Boleh. Misalnya pagi satu jam, siang satu jam, malam satu jam. Tapi nanti setelah Anda sudah muncul hambatan fisik yang sangat membantar ini, lebih baik kamu selesaikan di sesi itu saja. Jangan robak kaki. Tapi kalau memang masih belum muncul apa-apa banyak mental-mental, it's okay kamu bagi-bagi satu jam, siang satu jam, malam satu jam. Boleh. Atau pagi dua jam, pagi-pagi, nanti malam satu jam. Juga boleh. Ya, demikian. Ya, tampilkan lagi ke Hohos untuk pertanyaan yang lain. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Dragon Cell. Selamat malam, Bante, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya, kalau seseorang terlihat baik sekali, tapi tidak pernah meditasi, apakah orang tersebut sudah terkikis kilesannya, Bante? Terima kasih. Oh, ya tidak. Tidak. Walaupun dia baik, ini hasil kamar lampau. Ingat ya, satu hal. Apa yang kita alami sekarang ini, semua dari lampau pun. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu akan datang pun. apakah dia sudah terkikir kilesan? Kalau dia memang sudah terkikir kilesan, terakhir lagi, sudah arahan saja. Jadi, sebenarnya, orang yang walaupun dia kalah, karena khasnya kamar lampau yang baik orang dia. Kalau kamu tinggal dia kehidupan dia, dia tidak lakukan, ya pasti tidak. Dia cuma hanya jalan-jalan silat. Itu tergantung ke orangnya. oke, cukup jawabannya. Ya, silakan kau harus dibantu tampilkan lagi pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Kohasim, Bantri, setelah seminggu kita membahas tentang bunuh diri kemarin, bahwasannya saya pernah mendengar penjelasan Bantri Gunasiri yang cukup menarik soal bunuh diri. Mungkin ada baik diketahui oleh umat Bantri. Terima kasih. Maksudnya bunuh diri? Ya, kemarin ada penjelasan tentang bunuh diri. Mungkin Bantri bisa menjelaskan sedikit kepada umat supaya ada pengertian yang benar yang bisa Bantri sampaikan juga. Kenapa orang bisa membunuh diri? Karena dia kesadarannya keseret. Keseret oleh apa? problem-problem hidupnya yang belum dia percahkan. Sehingga dia dengan berani karena kesadaran pada saya itu dikuasai oleh semua bentuk-bentuk kepikiran atau problem-problem hidupnya ini. Sehingga dia dengan gampang. Dia lonceng. Berbeda sama orang normal. Orang normal di sini dia tidak diseret kekotoran batin. Dia masih oke-oke. Contoh habis tidur Anda bangun biasanya kesadaran itu masih pure-pure. Tapi kalau Anda misalnya dalam tidur Anda muncul banyak mimpi Anda kesadarannya dibawa oleh disebut jawana-jawana kamar lampau yang kuat. Kalau ada muncul sampai mimpi yang sangat besar demikian orang yang bisa bunuh diri itu karena dia tidak pernah menjalankan sila tidak pernah mau meditasi selalu merung diri itu salah satu akibatnya. Jadi saran badai supaya tidak terjadi di keluarga Anda baik teman Anda dan sebagainya cobalah usahakan satu hari tiga jam meditasi jalankan sila nanti ini tidak akan terjadi. Keinginan bunuh diri tidak akan terjadi. Anda tetap mudah mengatasi masalah Anda. Masalah Anda ingat satu hal dia bukan datang dari luar semua datang dari dalam. Kenapa ada orang ini hidup dengan nyaman ada orang tidak hidup nyaman itu salah satu belakang stokannya baik. Tapi kalau dia sering mengatur dengan meditasi di dalam belakangnya ini akan mendorong yang baik-baik semua maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Jadi orang bisa bunuh diri karena di belakangnya itu jelas sekali sehingga mendorong dia obsesi dia sentuh melanggar sila membunuh membunuh diri termasuk melanggar sila pertama. Anda melakukan pembunuhan diri dengan loncat dengan apa dengan minum dan sebagainya itu termasuk Anda melanggar sila pertama. Oke, cukup. Baik, silakan ditampilkan lagi komos. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Maharsi Adi. Selamat malam Bante. Metode apa yang dapat dilakukan perumah tangga untuk mengurangi kekotoran batin selain meditasi. Terima kasih Bante. Tidak. Lumput dari satu jalan mudah selalu mengatakan kalau Anda mau misalnya contoh kalau seseorang dia lahir kesadaran sudah lebih tinggi dibanding kepikiran itu dia gampang diatur tapi kalau Anda misalnya seseorang kesadaran masih dibawah pikiran pikiran lebih tinggi bagaimanapun dia tidak ada pilihan dia harus meditasi kalau dia kesadaran sudah tinggi pikiran dibawah ya oke saja dia tidak meditasi masih ada stop kebaikannya itu jadi Bante tidak bisa jawab tergantung ke orang kesadarannya di bawah pikiran atau di atas pikiran kalau dia di atas pikiran itu oke aja dia tidak mau meditasi jangan kasih saja oke oke tapi ingat untuk capai kesucian tidak dan akan selalu jatuh kesadaran dan pikiran itu bagaikan timbangan timbangan emas timbangan emas itu yang zaman dulu aku kan cinciver punya satu naik pasti satu turun kalau kesadaran naik pikiran akan jatuh kalau pikiran naik kesadaran akan jatuh jadi kalau anda tidak pernah mau meditasi walaupun anda lahir kesadaran lebih tinggi di dalam pikiran anda lebih bawah tentunya karena tidak meditasi dia akan anda berbuat baik berbuat jahat akan menambah di pikiran jadi anda berbuat baik pun berdana merah itu menambah pikiran tapi kalau anda melakukan meditasi itu menambah di kesadaran jadi tergantung anda apa yang anda akan lakukan jadi kalau orang punya kesadaran di bawah saran banding tidak ada pilihan lain dia harus prioritaskan meditasi tapi kalau kesadaran tertinggi dia boleh santai-santai sedikit tapi jangan tahu lama dia juga harus meditasi demikian jawabannya silahkan kok ditampilkan lagi pertanyaan masih ada sekitar 21 pertanyaan masih 21 mengapa kehidupan selanjutnya kita tidak mampu mengingat kehidupan masa lalu sedangkan ada sebagian orang yang mampu mengetahui kehidupan masa lalunya terima kasih latihan latihan kalau mengenai orang bisa mengingat masa lampau dengan tanpa latihan ya kalau percaya dia ada tapi kalau tidak percaya tetap tidak ada sebenarnya itu hanya spekulasi saja kalau orang tidak pernah melihat tidak pernah masuk ke jana dan sebagainya memiliki apinya dia lahir langsung bisa itu menurut bantai pertanyaan sangat besar sekali bantai akan takut ramalannya kenapa dia bukan latihan sekarang kamu kita lihat sendiri kalau dia seorang lahir dari alam rahmat lahir jadi manusia ingat kalau dari alam rahmat dulu kehidupan lampau pernah meditasi penyajana dan sebagainya dia bisa lahir dalam tentunya bisa lahir di manusia dia sudah jatuh kesadarannya sudah jatuh bagaimana langsung lahir bisa itu tidak mungkin tapi dia dengan mudah bagi dia yang dari alam rahmat dia dengan mudah dengan meditasi sepertar dia bisa masuk ke jana kembali karena dia mempunyai modal lampau jadi jangan kagum kenapa kita tidak bisa ingat lampau karena al-wija tapi kalau anak ingat masa lampau kata buddha ada jalannya kamu lakukan meditasi kikit kekotol batik sampai kesadaran tinggi kamu masuk ke dalam disebut apamajana harus apamajana kamu tidak bisa masuk ke kanika kamu harus ke apamajana yaitu melihat objek yang mati itu seperti sinama seperti warna dan sebagainya itu baru bisa tapi itu kalau bicara kayak gini masih jauh lebih baik demikian pertanyaan anda anda jawab bahwa jangan kagum masalah kita tidak bisa masalah lalu itu bukan karena karena kita tidak mampu saja satu contoh sederhana supaya anda puas kalau di ruangan ruangan tempat mante ini kalau kita pakai alat radio kita bisa mendengar suara radio tapi tanpa alat radio kita tidak bisa dengar suara radio itu itu kenapa padahal dia ada ini sesuatu yang kamu tidak dengar bukan berarti tidak ada dia ada kamu tidak mampu saja ini masalah anda mampu atau tidak saja kalau anda di ruangan ini kamu pakai alat TV kita bisa ikut acara TV tapi kalau tanpa alat TV kita tidak bisa mata telanjang kita ini untuk lihat acara TV tidak mungkin karena apa kita tidak mampu mata kita tidak mampu jadi sesuatu yang tidak dilihat tidak didengar bukan berarti tidak ada jadi masalah orang bisa mampu atau tidak itu tidak usah kamu pusingkan kalau kamu mau kamu meditasi sampai capai kesadaran lebih tinggi lalu kamu masuk di apa baru bisa atau kamu mau meditasi sampai kesucian itu juga otomatis nanti kamu akan muncul jana jana itu tidak perlu dikejar jana itu akan muncul sendiri setelah anak kami oke oke selanjutnya supaya supaya kamu tidak bisa dengar kamu berkempai tata usung tahu badan saja tahu badan posisi berdiri atau duduk kamu tahu jadi arahkan kesadaran ini kamu ke objek netral jasmani anda 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 perhatikan tubuh anda jangan perhatikan kepada ngomongan dia atau iri hati dia tidak usah diperhatikan nanti dia akan buksa waktunya tiba dia akan berhenti jadi cara hadapinya seperti itu maka untuk anda Sarah Bante cobalah mulai latihan meditasi tidak ada ruginya untung selalu ada cukup ya ya Bante ada pertanyaan dari Ernie dan Riki Sukihotu Bante apakah kita bisa mengetahui bahwa perbuatan atau karma yang telah kita lakukan akan jatuh di jawana keberapa 1 2 3 4 4 5 6 atau 7 jawana ini ketika mimpi ketika mimpi baru kita bisa atau ketika anda dalam meditasi anda juga bisa tahu ini kuat atau tidak kalau misalnya dalam mimpi lebih sederhana mungkin anda lebih ngerti kalau anda bisa sampai jawana 7 itu gambarnya sangat jelas misalnya kamu melihat seorang itu jelas sekali tapi kalau sampai jelas 1 2 3 biasanya kamu tahu kamu mimpi tapi tidak ada gambar tidak ada yang kamu bisa lihat itu cuma kekuatannya lemah sekali demikian pengukurannya silahkan ditampilkan lagi koos berbicara selanjutnya selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sapari 1975 Bante mau tanya apakah kematian bayi yang baru lahir itu termasuk ciri di kehidupan dahulu sering melanggar silah ke satu terima kasih Bante dia pasti melanggar silah ketika saat dia masih bayi langsung meninggal mungkin satu dua hari meninggal karena pada saat itu dia berbuah yang membunuh itu jadi dia tidak ketolok contoh ya selama bayi itu di dalam kandungan kalau bayi itu juga memiliki kama ketika dia mau masuk ke dalam kandungan sel telur dan sel jantan itu bertemu pas dia masuk itu pada saat itu kama nya bersamaan tapi setelah dia sudah masuk menjadi benih berbuah yang sudah berkembang kama dia sendiri jadi makanya di dalam abidama kalau seseorang dalam 11 minggu atau 3 bulan identik dalam kandungan ibu muncul cacat berarti anak ini memiliki kama buruk kalau abidama anak ini tidak bisa capai kesucian di kehidupan ini kalau dia sudah cacat setelah lahir mungkin cacat dari bukan karena sejak lahir bukan dari 7-11 minggu itu tapi setelah mungkin ada kecelakaan atau keambah buruk itu kemungkinan dia bisa sampai kesucian demikian jawabannya oke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jan selamat malam Banti mau bertanya apakah terlahir sebagai wanita disebabkan karena melanggar sila juga Banti mohon pencerahannya terima kasih kalau menurut apa yang Buddha ajarkan kalau lihat perempuan karena sila ketiga jadi contoh ya dia melanggar sila ketiga atau dia melakukan terlalu banyak hubungan kelamin itu juga bisa mengakibatkan lahir jadi perempuan kalau seorang misalnya laki dia hidup bersil selipat dijamin dia pasti laki tapi kalau dia tidak dia melakukan pelanggan seksual dengan menghampur-hampur dia pasti dia akan datang dia pasti perempuan demikian perempuan juga sama kalau dia hidup selipat atau dia hidup berumah tangga tapi cukup hanya lahir contoh kita lihat Bodhisattva Bodhisattva beliau berumah tangga tapi setelah punya anak mereka sudah bisa rancang mereka sudah masih-masih menjalankan silam itu bisa saja akan bertahan jadi akibat pelanggan silam laki dan perempuan kalau sering melakukan hubungan kelamin akan jadi perempuan itu jawabannya selanjutnya dari pertanyaan dari Funan selamat malam Bante namo budaya bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang diperbuat misalnya melanggar satu sila agar karma buruk bisa diminimalisir terima kasih Bante kalau Anda kehidupan ini Anda menjalankan sila Anda muncul penyesalan itu lebih baik dibandingkan orang ada satu orang dia sudah melanggar sila tapi keras kepala sama saja tapi kalau dia muncul penyesalan lalu dia lakukan meditasi itu jauh lebih baik jadi tetap harus jalankan sila samadhi walaupun kamu tidak pure memang Dhani Bante Dabila seorang sota panah baru bisa pure 5 sila jadi kalau Anda belum sampai sota panah bisa 70% itu sudah bagus tapi jangan cuma 50% silanya jadi pure 70% itu lebih aman dibandingkan tidak jadi saya rasa semua Anda yang melanggar sila kalau dia masih belum mencapai takaran kesucian tapi dia minimum cuma 70% contoh kecil-kecil itu masih imbang 70% sama 30% masih oke kalau Anda benar-benar mau pure tidak mau langgar sila berjuang sekarang ini mencapai ini sota panah akan pior kemudian jawabannya baik Bante ada pertanyaan dari saudari Ellen sama malam Bante namo budaya saya mau bertanya Bante jika dua orang teman baik tapi kemudian mereka sering konflik dan yang satu katakan A itu sering berbuat tidak adil dan sangat egois dalam kurung banyak teman lain yang menyetujui juga bahwa sikapnya kurang adil terhadap B sampai sampai jadinya B sering sedih dan marah sekali setelah menekuni ajaran buddhist B sadar bahwa B marah itu bukan A penyebabnya tetapi memang ada kekuatan dari B sendiri B menyadari itu dan terus mencoba untuk tidak marah setiap arbuan tidak tetapi masih tidak bisa dan sebenarnya B pun sedih kalau dirinya marah pada A kemudian apakah B salah memilih untuk tidak menemui A lagi agar B tidak jadi orang pemarah katanya padahal mereka kembali A tapi ya seing konflik B menyadari bahwa seharusnya kemarahan B yang dihilangkan bukan seorang teman hidup tenang tidak marah dengan orang yang sering menyakitinya apakah salah langkah B kalau orang bisa menyadari dia salah dia sudah bagus ya jangan lakukan kenapa orang bisa melanggar walaupun dia sudah teman baik dan sebagainya karena ada obsesi dari dalam obsesi dari dalam itu kenapa orang bisa marah biasanya kebencian kadang-kadang ketakutan bisa membawa orang bisa marah dan contoh ada orang yang muncul ketakutan ketakutan itu muncul dari dalam ketika muncul ketakutan dia bisa marah sangat besar karena dia ingin dia takut orang mengetahui dia punya kelemahan nah ini dia juga salah satu bisa muncul kembali itu karena dorongan batin jadi dua-duanya itu suruh meditasinya penasaran ada dua orang dia berduanya mau start berusaha dan dia bilang anda berdua sering meditasi maka nanti usaha anda pasti maju kenapa biasanya dalam usaha join itu untung pun ribut apalagi tidak untung rugi pasti ribut jadi berbanding tak ada solusi lain satu jalan mulia berusaha terapan itu sangat asing sangat nikmat dan anda menimbulkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupan hari-hari tidak ada penyesalan ya demikian jawabannya pertanyaan masih berapa banyak masih ada 14 oh ya dipercepat ya oke kita masih punya sekitaran 20 menit oh ya baik pertanyaan selanjutnya yaitu dari Didi Suryadi Bante tadi Bante menyebutkan meditasi 3 jam dalam sehari dalam kehidupan berkeluarga bagaimana kami membagi waktu Bante antara kerja keluarga dan sosialita sepertinya tidak ada waktu Bante anumodana Bante ya gak ada waktu apalagi mau di ngomongin lagi ya gak ada jalan lain cuma itu aja tapi kalau Anda memang gak ada waktu Anda coba misalnya bisa lakukan misalnya hari libur kamu datang retek misalnya kamu boleh sistem kuliah aja sistem pekreditan jadi Anda misalnya 1 hari 3 jam 1 kurang berapa jam berapa jam kamu kurang kamu hitung-hitung sendiri kamu harus retek berapa panjang itu aja mungkin cara ini solusi aja tidak baik cukup ya jawabannya ya Bante cek cek halo tidak Bante begitu ada pertanyaan dari Yensa nama budaya Bante waktu meditasi kita amati sakit yang muncul butuh waktu berapa lama sakit itu baru bisa tuntas sembuh ya karena sakit itu kan anicah muncul lenyap muncul lenyap terus-menerus lantai sampai dia lenyap sampai dia tidak muncul jadi kalau dia masih muncul lenyap muncul kalau belum selesai gak usah tapi misalnya sudah 3 jam 4 jam sudah kaya-kaya demikian Yensa jadi coba sering-sering latihan nanti sakit gak ada lagi banyak Yogi-Yogi yang sudah ikut retek-retek kayak gini sekarang jarang muncul sakit yang malah mau cari sakit nanti sakit lebih enak daripada mental ngantuk jadi Yensa sebenarnya banyak orang iri hati kepada Yensa masih memiliki sakit tapi ada orang yang karena sakit lagi dia mau cari sakit jadi Yensa sebenarnya bersyukur masih punya sakit jadi masih punya objek yang sangat teman baik sekali mencapai kesucian itu ada jadi Yensa bersyukur untuk Anda masih memiliki sakit ya demikian jawaban mohon kos di bantai tampilkan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sunawati Sujono mohon penjelasan bantai apakah memungkinkan perumah tangga dalam kehidupan ini mencapai sota panah terima kasih Bante bisa siapa bilang berumah tangga dan tidak berumah tangga itu artinya gini kalau Anda sudah berumah tangga selanjut lalu Anda ingin mempercayai sota panah kamu harus prioritaskan meditasi retek panjang bisa siapa bilang tidak bisa jadi kalau Anda tidak mau lakukan retek panjang tidak bisa hanya kehidupan hari-hari Anda hanya jalan 3 jam 3 jam mau sota panah omong kosong Bante tidak mau bohong Bante memang itu tidak bisa Bante bukan mau menghibur Anda seseorang seseorang mau retek panjang kata semudah dia harus mencari tempat yang sepi dia harus menenangkan diri sendiri mengamati semua fenomena yang muncul di dalam tubuhnya mau perasaan jadi jawabannya bisa tapi ada tanda kutipnya Anda harus meditasi retek panjang ya demikian jawabannya bagaimana mengukur atau kualitas moral seseorang bagaimana cara mengukur kan tadi Wabani sudah bilang salah satu ada lima cara pengukuran kalau Anda sudah berbuat jahat lalu kamu berhenti tidak mau lakukan lagi kamu tak silah berhenti ini kata samudah tidak melakukan lagi itu kemoralan ini kemoralan rendah masih rendah tapi yang kedua kamu ada satu menolak contoh Anda ada teman lagi yang lama ajak kamu lagi ayo mancing tapi kamu menolak tidak tidak mau ini menolak itu juga satu kemoralan walaupun masih tahap belajar yang ketiga itu kehendak di dalam diri otomatis sudah mengerti tidak mau lakukan itu kemoralan lalu Anda pengendalian diri yang keempat Anda otomatis di dalam ada polisi oh tidak boleh langsung tidak otomatis itu disebut kemoralan lalu yang terakhir Anda sudah sampai suci tidak lakukan lagi itu kemoralan bagaimana cara mengukur disitulah lima pengukuran yang sudah berikan bagaimana kemoralan kamu lihat sendiri kalau kamu sudah biasa nanti disini ada suatu polisi di dalam hati Anda kamu akan tahu saya memiliki kemoralan contoh ada yang mancing lima kilo emas kamu tidak tertarik ini salah satu itu berarti kamu mengiasi kemoralan tidak mengambil walaupun tidak ada orang ini cara mengukur Anda demikian jawabannya selan 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 pertanyaan dari Raymond Virgi namo budaya Bante yang kami hormati bagaimana orang yang sudah berumur ada sakit pada kaki sehingga sulit berjalan bisa bermeditasi mohon sarannya sebaiknya mulai meditasi apa terima kasih Bante kalau dia sulit jalan ya selalu duduk di kursi saja asal jangan jendela coba perhatian post sedapat dia saja karena dia sudah tua kalau tidak bisa terlalu divorce kecuali dia masih muda maka Bante saran kepada yang masih muda jangan buang masa muda Anda hanya mengikuti pikiran Anda mengikuti enam indera cobalah pakai fisik masih sehat melakukan meditasi bukan di saat tua atau pensi tapi meditasi harus saat sedih mungkin harus dilakukan ya demikian jawaban ya ada sembilan pertanyaan lagi Bante mohon ini ada pertanyaan dari Ferry Anto Bante saya ingin bertanya Buddha mengajarkan bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil buah karma dari masa lampau bahkan peta pagotama menjadi Buddha juga karena kumpulan karma masa lampau yang berbuah pertanyaan saya apakah bisa kita sebagai manusia yang masih putu jana bisa mengubah masa depan kita pada bagian apa kita bisa mengaturnya terima kasih Bante oh bisa pasti bisa bisa merubahkan Bante tadi kan dari awal sudah bilang kesadaran menentukan kualitas hidup Anda kalau Anda mau mengingat mengangkat harga diri Anda dari orang yang tidak punya atau dari orang yang tidak punya moral kita dengan meditasi dia akan mengangkat harga kita harga kita terangkat karena kesadaran kita tingginya bukan pikiran yang ditinggikan tapi pikiran yang dijatuhkan direndahkan jadi bisa kalau masalah Buddha pernah ngomong kepada para Biku kalian dan saya kenapa bisa lahir mati lahir mati di samsara ini Buddha mengatakan karena kita tidak ada pengertian pemahaman dan penembuskan pengetahuan tentang apa tempat hal hal pertama karena kita tidak mengerti tentang kebijaksanaan makhluk suci yang kedua kesadaran makhluk suci lalu perilaku makhluk suci yang keempat adalah jalan bagaimana mencapai makhluk suci karena tidak ada kita tidak tahu perilaku seorang makhluk suci tentunya kita tidak bisa meniru karena kita tidak tahu kebijaksanaan kita tidak bisa merasakan karena kita tidak tahu kesadaran seorang makhluk suci itu bagaimana kita cuma anggap semua sama banyak manusia sekarang ini dianggap semua lahir jadi manusia itu terbaik melibante itu salah besar lahir manusia tidak jijamin itu baik kita lihat banyak tumpang tidih tumpang tidih dalam manusia sendiri ada yang lahir di kolom jembatan ada yang hidupnya kurusnya kecil ada yang stress ada yang apa ada yang memang dapat tapi tiba-tiba stress dan sebagainya itu semua banyak terjadi kenapa habis demikian karena dia cuma puas lahir jadi manusia lahir jadi manusia bukan berarti terbaik tapi lahir jadi manusia adalah kesempatan yang terbaik tapi kalau Anda kesempatan yang tidak mau diambil ya tetap tidak baik Anda lewati kesempatan Anda lahir jadi manusia Anda cuma hanya mengikuti keinginan selera perasaan-perasaan Anda cuma hanya lewati hari sehingga dibiarin kesadaran yang jatuh bagaimana disebut hidup sedangkan kamu tidak kita juga tidak tahu jalan makhluk suci itu bagaimana muda-mudah membabarkan telah memberi jalan ada orang yang capai suci ada contoh ada kebijaksanaan kita bisa melihat saya muda sudah membabarkan sangat jelas muda mengatakan damai yang saya dapatkan saya telah memberi tanpa ada rahasia sudah terbabat Anda sudah bisa kita sudah tahu semua tapi banyak orang tidak mau lakukan ini yang disayangkan demikian jawaban selanjutnya pertanyaan dari Adi Wijaya selamat malam Bante apakah seringkali membedakan antara nama dan rupa bisa menambah kesadaran kita supaya tidak melanggar silah terima kasih Bante nama rupa itu jangan diterjemahkan itu batin jasmani bukan nama rupa itu dia sejenis muda membabarkan nama rupa kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia mirip-mirip seperti timbul dan lainnya contoh ya kita kena merasakan disini ada timbulnya karena ada surba itu ada yang nama rupa ada yang karena kerakan-kerakan amin jadi nama rupa bukan batin dan jasmani ketika kamu meditasi bisa mengamati nama rupa dan dia tidak selalu muncul punya bagi orang yang belum insight dia tidak akan muncul selalu tidak gampang harus mencapai insight kesadaran dan pikiran tidak seimbang kamu akan bisa melihat ketika anda bisa melihat dia pun kadang-kadang dia bisa muncul yang pelepasan pelepasan artinya karena nama rupa itu dia menerima menyimpan dan mengeluarkan kamar-kamar yang pernah anda lakukan tapi ketika dia melepah mengeluarkan saat melepah mengeluarkan mirip-mirip seperti timbulnya tapi sepertinya nama rupa jadi nama rupa adalah sebenarnya termasuk setia sekali mengikuti seseorang kita lahir di binatang dia ikut lahir di binatang lahir di dewa jadi jadi dewa lahir di manusia jadi dia manusia nama rupa ada di dalam seluruh tubuh kita demikian jawabannya ya Bante ini ada pertanyaan dari Hendrik Bante minta tips bagaimana melewati rasa sakit pada kaki saat meditasi kalau 30 menit bisa tahan tapi kalau 40 menit semakin ditahan semakin menjadi-jadi sakitnya akhirnya saya tidak tahan jadi tidak tahan sebenarnya sakit makin sakit muncul kegelisahan pada saat itu sebenarnya ada dua kasus kasus fisik sama kasus kegelisahan jadi untuk Anda Bante saran sakit tidak usah diamati dulu Anda tangani kegelisahan dulu dengan langkah dua berkempes tata bosung kesadaran Anda cuma tahu di situ sehingga kegelisahan sudah lewat namanya fisik masih sakit Anda lanjut lagi dia pasti ada sakit kalau untuk menyebubkan sedivisi dia butuh waktu jadi untuk atasi hal-hal kayak gini makin sakit kamu tidak sudah tidak suka tidak tahan lagi lebih baik kamu jangan robak kaki kamu biarkan dia jangan amat disakit lagi kamu amati berkempes dada bosung duduk ini sampai mental kamu kegelisahan benyam sudah benyam sudah tenang kamu kembali ke liat sakit ini solusinya ya demikian selanjutnya pertanyaan dari Inli Indri nama budaya Bante bila kita mendengar ceramah dama di mobil saat sedang berpergian atau saat sedang masak di dapur sambil mendengar dama dari Youtube apakah termasuk melanggar sila Bante terima kasih ini dama sampai kerja biasanya tidak efektif contoh saja kalau kamu nonton tv nonton tv lalu kamu mau sampai memperhatikan tubuh Anda akan jelas kalau misalnya kamu perhatian tubuh sangat jelas berarti acara TV itu gak bisa kamu ikuti tapi kalau acara TV-nya jelas pasti mengamati tubuh tidak efektif jadi sambil kerja sampai itu membantai tidak efektif apakah melanggar silang ya tidak juga tapi tidak efektif saja demikian jawabannya sudah habis pertanyaannya masih ada tiga lagi selanjutnya pertanyaan dari Anen kalau kita umat Buddha tidak pernah atau malas meditasi maka tidak bisa mencapai kesucian walaupun cuma tingkat sota panah pertanyaan saya Bante kalau umat agama tetangga yang tidak kenal meditasi kok bisa mencapai surga? mohon penjelasan Bante terima kasih mencapai surga sampai mencapai tingkat kesucian itu tidak sama kita bisa capai surga kok hanya berbuat baik bisa lahir di surga kok jadi bukan tingkat kualitas kesadaran lahir di surga bukan kualitas kesadaran tadi kan Bante sudah jelasin kalau kualitas Anda rendah pas kama baiknya muncul kamu bisa lahir di surga atau manusia tapi ya lewat-lewat hari doang tapi kalau kesadaran Anda tinggi kepikiran lebih rendah maka Anda dijamin kualitas hidupnya baik jadi kesotapanan itu adalah kualitas kesadaran bukan di perbuatan jadi kalau Anda mau sota panah kesadaran harus kualitas kalau ma'alahnya di surga hanya perbuat baik kualitas perbuatan adalah perbuatan baik itu menentukan air surga jadi bukan karena surga dan itu jawaban Bante pertanyaan selanjutnya Bante dari Wismort 12 Namo Buddhaya Bante mau tanya jika di kehidupan ini memiliki anak yang cacat apakah itu buah karma lampau? terima kasih Bante ya pada saat Anda bersetubu itu kamarnya sama nanti setelah anaknya besar dia makin udah lahir dia berkembang karma dia jadi itu juga termasuk karma karma bersama ya ini jawabannya selanjutnya pertanyaan dari Juan Ok Priyadi Namo Buddhaya Bante saya mau bertanya kalau ada orang rajin berdana tapi berdananya hanya ingin tenar namanya bagaimana menurut Bante? terima kasih Bante ya kalau dia ada pamri ya kualitasnya rendah contoh ya kalau kita berdana sebelum kita harus baik senang bahagia sedang juga lakukan senang bahagia bukan dipaksa sesudah itu yang paling penting harus senang bahagia biasanya untuk mencari ketenaran berdana itu biasanya dia tidak agak memperhatikan karena dia tidak paham tentang manfaat berdana jadi kalau bagi yang suka berdana berarti saran Anda harus memahami manfaat berdana itu apa kalau sudah pahami manfaat berdana orang akan otomatis berdana dengan baik tapi kadang-kadang penilai ini tidak bisa sepihak misalnya kita lihat dia itu untuk dapat nama belum tentu dia belum tentu dia cuma hanya sekedar banyak orang suka berdana dia cuma berdana dia bukan mencari ketenaran tapi dia cuma hanya berdana nah ini dia sudah memiliki pengertian baik tentang berdana manfaat berdana karena berdana ini adalah dasar membentuk orang silam tapi Anda kalau tidak bersenang tersuka berdana itu biasanya lahir di alam jadi hanya beda nanti tanya ke orangnya apakah dia begitu kalau memang dia begitu dia kualitas dananya tidak terlalu besar tapi kalau dia ada cerita di jaman Buddha dia berdana raku-raku pertama dia mau dana kepada Buddha dia tidak jadi kedua tidak jadi lagi ketiga tidak jadi lagi keempat yang baru jadi kalau tadi dia pertama kali dia langsung berdana dia sisa arahan yang kedua dia bisa mencapai anak kami yang ketiga dia bisa mencapai sakadak kami yang keempat dia mau mencapai sakadak kami jadi maksudnya ada momen waktunya tergantung dia jadi masalah itu harus nilai ke orangnya ya demikian jawabannya ya